Polres Bangka sudah boleh melaksanakan pengamanan tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati bangka di kantor KPU Kabupaten Bangka. Ratusan personil Polres Bangka dikerahkan untuk mengamankan tahapan pendaftaran paslon ini. Dan berikut laporan dari Bribda Tarisya dari Polda Bubble. Pemirsa TV Polri, dimanapun Anda berada, dengan saya Bribda Tarisya, personil Bitung Mas Polda, Kepulauan Bangka Betung. Dapat kami laporkan bahwa sejak selasa 27 Agustus 2024, Polres Bangka sudah mulai melaksanakan pengamanan tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati bangka di kantor KPU Kabupaten Bangka. Dalam pengamanan ini, setidaknya sebanyak 114 personil Polres Bangka dikerahkan untuk mengamankan tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka. Adapun para personil ini dibagi dalam pengamanannya, yakni 60 personil berada di kantor KPU, selebihnya para personil disebar di wakil bawah seluruh dan jalur jalan menuju kantor KPU. Personil baik dari Satlantas, Intelkam, Satreskrim, serta personil di antara lainnya ditugaskan mengamankan di beberapa titik-titik tertentu, di mana calon kandidat akan berangkat dari titik kumpul masa hingga lokasi kantor KPU Kabupaten Bangka. Selain itu, personil dari Satlantas Polres Bangka juga melakukan rekaya seluruh lintas atau mengatur arus seluruh lintas di jalan raya, agar kendaraan rompongan pendukung pasangan calon tertib berangkat dari lokasi titik kumpul hingga ke kantor KPU. Berikut cuplikan pengawancara dengan Kabupaten Bangka, Kompol Bagus Kresna Eka Putra. Dari Polres Bangka, terkait dengan tahapan pendaftaran, kami menyentirkan personil sebanyak 114 personil. Untuk personil di KPU berjumlah sebanyak 60 personil yang melakukan kegiatan pengamanan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Juga kita sudah melaksanakan jalan bersih oleh KPU bersama dengan para ketua parkol. Jadi nanti dari KPU teknisnya akan memilih 100 orang yang bisa masuk ke dalam, sisanya di luar. Sebagai informasi sebagaimana telah dijatuhkan, KPU Bangka bahwa tahapan pendaftaran sudah mulai sejak tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Sesuai dengan tahapannya ini, Polres Bangka menerjunkan anggota untuk melakukan pengamanan sampai dengan pendaftaran di KPU berakhir. Dari rumah sekolah dan bangka berhitung, Britta Tarisya melaporkan butuh Diki Polri dan salam presisi.